ini kan bisa kelihatan pie chartnya ini only expense dan only income berarti setelah tau bahwa lebih dari ya seharusnya seharusnya bulan depan kita harus dikurangkan bukan mana nampak pusing wah gak berguna ini cuh luar aja itu mana nampak jadi pusing gitu gimana bando nampak bener gak bando nampak gak bando nampak gak bando nampak gitu oke baik ada lagi masusnya yang mau disampaikan kaitan dengan ini perencaraan keuangan paling yang penting-penting gitu ya temen-temen lalu ini yang mungkin perlu kita perhatikan biasanya adalah hutang nah ini ini kita harus tau semua bahwa maksimal hutang yang baik menurut teori financial planning adalah 50% dari harta kita jangan termasuk harta orang tua ya jadi harta kita sendiri harta itu apa mas? harta itu aset ya aset yang apa? misalnya contoh ya termasuk tadi kasih dompet terus kemudian emas pelihasan mobil motor rumah berarti kalau kita punya motor punya emas punya apa lagi rumah rumah mobil mobil itu harta ya betul berarti harus di apa dihitung dulu dihitung dikakumasikan dihitungnya kan pakai ini juga oh ini ada ya itu apa ya dari akun tadi itu akunnya kita klik harga rumah rumah berapa kita taruh disitu termasuk rumah mobil motor semua ini semua tinggal satu aplikasi aja sudah ada disini semua tabungan deposito konsuransi saham masadana saldo ovo saldo gopay semua disini itu adalah harta harta oke nah hutangnya maksimal 50% dari harta itu sudah patokan jadi saat kami memberikan kredit juga sama patokannya kita begitu ketemu orang wawancara kita interview dia kita gali sedalam mungkin kalau begitu sudah hutangnya dia di atas 50% dari hartanya kita sarankan untuk tidak jadi ngambil kredit juga oh artinya bang 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 tahu dia cicilannya apa itu laku bcking laku bcking laku bcking kalau kami kan ada bcking jadi tau jadi dia mau bohong kan malah ketahuan di bcking berarti kalau bcmbang jangan bohong kita punya sistem bcking gitu oke jadi kalau kita punya harta misalnya 10 juta berarti kita hutang itu maksimal 5 juta di dalam 5 juta itu 3,5 juta nya harus yang menghasilkan uang lagi 35% harus produktif kalau beli handphone beli handphone kalau buat jualan online produktif 15% nya maksimal itu adalah 15% nya konsumtif konsumtif itu beli tadi itu pak gadget fashion wisata yang habis yang habis habis pakai yang tidak menghasilkan uang lagi yang tidak menghasilkan uang lagi tapi hutang karena kadang-kadang liburan kemana hutang ya itu dia maksimal 15% berarti boleh ya boleh tapi 15% 5 juta jadi total harta kalau hutangnya 1 miliar 15% 150 juta nah itu mobil termasuk konsumtif kalau mobilnya buat nge-grab buat nge-grab jadi produktif di rental mobilnya jadi produktif nah ini kadang yang orang sering miss dan yang maksudnya dari yang sering cerita ke saya yang tadi contohnya satu kasus temen saya yang income nya sudah di atas 50 dari dia kan harta gampang ya karena ya kebetulan gampang dia ceritakan satu rumah satu mobil hutangnya itu sudah melebihi satu rumah satu mobil ini nah gitu loh kadang kadang gak habis pikir juga dia bisa ambil KTA kredit tanpa abunan kredit online pinjem temen komsel yang lain pinjem temen gereja di total total hartanya 1,2 M total hutangnya 1,6 bagi rumah satu utang lebih nah ini sudah tinggal menjual aja bro kalau gak dijual kamu semakin tambah warah harus segera dijual mau gak mau jual rumah jual mobil jual sekarang kontrak sudah terlancur lewat dari 100% jual gak bisa gak tertolong kalau 50% masih oke 50% angka amannya disitu pak angka amannya pak paulus sudah rencana menghutang pak pak saudari kalian yang memberi hutang pak paulus yang menghutangi saya yang masuk di rumah itu pak hanya 15% hutang konsertif berarti yang hutang moditif itu contohnya apa pak? KPR pak KPR hutang untuk beli kos-kosan kos-kosan menghasilkan uang rumahnya berdua betul rumahnya berdua dikontrakkan atau beli mobil kedua untuk dipegangkan ponakan atau sepupu dipegang artinya hutangnya itu harus menghasilkan uang lagi atau capital gain tapi kan itu ketika menghasilkan uangnya dia dapat uang lagi buat ngicil kan? buat ngicil bisa jadi income lagi kan tadi jadi income lagi jadi income lagi jadi income lagi pendapatan itu buat pengbayang yang 35% contohnya yang mudah apa ya 35% misalnya buat mobil buat kerang rumah juga berdua beli tanah disewakan terus apalagi kalau jualingan bisnis gimana misalnya 35% ini yuk kita jual buat produktif 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 betul sebaliknya kalau kita gak punya hutang sebanyak 35% tapi cuma 5% itu tambah baik atau berarti tidak baik? bisa dua pengertian pak Wawlus jadi bisa baik tapi berarti bisa kurang memaksimalkan potensi oh gitu kurang memaksimalkan potensi harus kan tuan bilang kan kasih taliban kasih taliban jadi kalau misalkan masih sperenya masih banyak kita bisa kembangin sesuatu mungkin kita bisa pikirkan bagus bagus bisa pikirkan lagi untuk dikembangkan lagi gitu ya produktif nah tapi kadang kan yang paling sering join bisnis gagal hilang atau kita investasikan kemana hilang malah itu tadi kalau join bisnis gagal nantinya cuma 35% masih oke gitu ya yes artinya kita masih bisa hidup gitu ya karena kan terbatas 50% sampai harta kita semua ditaruh ke bisnis kita di sini gagal seringnya gitu datang ke sosok gitu ya nyekolakan asetnya orang tua biasanya datang asetnya orang tua pinjem nyekolakan yang masih cekilanya yang cekilanya yang cekilanya yang cekilanya yang cekilanya yang cekilanya 50% nah ini betul kan ada juga betul misalkan seseorang dapat waris dapat waris dari orang tuanya tangan 10 miliar tapi dia kerja yang cekilanya